Dua. Yang pertama, siapkan infrastruktur, wakaf tanah, wakaf semen, wakaf bangunan, wakaf mobil, wakaf ambulan. Setuju? Setuju. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Anggota DPD RI, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kepala Dinas, Kepala Cabang, Kepala Kantor, ada kepala, tak berkepala, ada jabatan, tak ada jabatan. Semuanya mulia dihadapan Allah SWT. Cuman bedanya yang ada jabatan duduknya di karpet, yang gak ada ya di terpal. Ada yang bawa tikar sendiri dari rumah, tapi derjat mulia di sisi Allah bukan tempat duduknya, derjat mulia adalah hati yang tulus ikhlaskan Allah SWT. Yang ceramah boleh jadi Abdul Somad. Yang dimuliakan, dihormati, boleh jadi Abdul Somad. Tapi yang doanya menembus pintu-pintu langit yang lebih dulu masuk surga, boleh jadi nun yang sok paling belakang. Kira-kira kalau jadi Bupati berapa periode? Paling banyak dua periode kan? Tapi ada Bupati yang cerdas. Sampai hari kiamat tetap jadi Bupati. Gimana caranya? Bangun mesdib. Makanya kita berdoa, camat-camat, kades-kades, kadus-kadus, RT-RT, RW-RW, semuanya bisa bangun masjid. Semua pejabat-pejabat kita, mumpung tanda tangan, masih laku, masih ada jabatan, bangun masjid. Setuju? Kalau ditangkap KPK? Makanya harus semat. Bukan somat. Semat. Semat itu cerdas. Buat acara pagi, sebelum matahari terbit, itu cerdas. Jadi serasa-rasanya seperti sholat idul fitri. Sholat idul fitri seramai ini biasa. Idul adha sampai penuh tanah lapang biasa. Karena habis ini ada pembagian daging. Tapi pagi ini biasa-biasa saja. Bukan idul fitri, bukan idul adha. Bisa mengumpulkan orang sebanyak ini dengan persiapan dua hari setengah. Ini luar biasa. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini kalau bukan Allah subhanahu? Jangan sampai salah tulis nanti di Facebook. Burkan Bapak Bupati. Burkan Ustaz Abdul Syawad. Berkat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita syukurin iman ini dengan ucapan, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah ambil foto dari ujung ke ujung. Nanti saya masukkan ke Instagram. Tapi wajah Bapak Ibu tak kelihatan. Tapi kampung Bapak Ibu, Masya Allah. Dulu bayangan saya pertama kali mendengar, Ustaz ada Bupati yang mau ketemu. Dari mana? Sukamarah. Ngamuk berdua. Kami bertemu di Bukit Tinggi. Bayangkan itu Bapak Ibu. Saya dari Pekanbaru ke Jakarta satu jam setengah. Dari Jakarta ke Pangkalan Bun. Tidak ingat, karena tidur. Dari Pangkalan Bun ke Sukamarah. Ternyata jauh. Kita kalau tidak tahu perjalanan, kita tidak hormati orang. Kita tidak muliakan orang. Bayangan saya Sukamarah itu dekat. Enak saja Pak Bupati menjumpai. Saya datang di Bukit Tinggi. Rupanya perjuangan perjalanan beliau, Masya Allah, Tabarakallah. Tidak tinggal di hotel. Bukan tinggal di hotel. Bintang lima, bintang tujuh, sakit kepala. Di rumah jamaah. Ngobrol di lantai. Duduk tidak pakai kursi. Dalam hati saya curiga. Betul enggak ini Bupati? Sampai terlintas dalam hati saya. Bupati kawin. Masya Allah, Tabarakallah. Padahal janji kita di bulan April. Kenapa bisa hari ini kita berjumpa? Aku tak mencarimu. Kau pun tak mencari aku. Allah mempertemukan kita. Masya Allah, Tabarakallah. Rupanya benar janji Nabi. Man tawadu'a. Siapa yang merendahkan dirinya karena Allah. Siapa yang merendahkan hatinya karena Allah. Apa janji Allah? Illa rafa'ahullah. Allah akan mengangkat derjatnya. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa tawadu'a rendah hati. Ini kadang baru jadi airway. Udah enggak mau ketemu Ustaz. Saya pernah ditelepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nama Ustaz Abdul Sallamad? Betul. Saya ditugaskan kepala sekolah untuk nelpon Ustaz. Bisa Ustaz kami pakai besok pagi? Memang saya laki-laki panggilan. Kepala sekolah aja enggak mau nelpon saya. Tapi Bupati Sukawara datang ke Bukit Tinggi. Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan ini dengan surga jannah tersebut. Sampai di sini. Apa yang ingin ditunjukkan kepada saya? Masjid yang megah, yang cantik. Turun dari kendaraan. Tadi saya sudah pesan sama fotografer. Tolong kalian ambil foto saya secara mahan nanti. Ambil dari belakang sekali. Dari depan sekali, dari atas sekali. Mana drone? Kenapa turun? Kenapa? Bukan main cantik, indah masjid ini. Kubahnya, menaranya empat. Kubah yang kelihatan dari sini tiga. Enggak tahu dari sana nampak berapa. Tangga-tangganya, pintu masuknya. Lama saya mencoba membaca kaligrafinya. Tulis Arab apa ini? Rupanya tulisan Masjid Raya Sukamara. Masjid Agung Sukamara. Masya Allah, Tabarakallah. Man bana masjidan siapa yang bangun masjid? Banallah mislahu baitan filjannah. Dibangunkan Allah satu istana tempat indah bagi dia dalam surga. Siapa yang bangun masjid? Pemerintah. Berarti yang dapat pemerintah. Rakyatnya enggak dapat. Tapi jangan lupa, pemerintah bangun masjid pakai duit siapa? Ngaku semua. Ini masyarakat cerdas. Tapi pemerintah yang punya uang tidak akan bisa bangun masjid. Kalau tidak ada tanda-tanda tangan orang yang penting-penting. Betul? Tanda tangan siapa? Bupati Sukamara. Tapi kalau DPR enggak ngasih, enggak mau ketuk palu, beli martil, putuk sendiri. DPR, ketua DPRD. Maka insya Allah, pejabat-pejabat kita ini diridai Allah SWT. Kalaupun korupsi, masuk neraka. Tapi enggak lama seperti itu. Nyi cip-nyicip aja ya. Tapi senyi cip-nyicipnya neraka, diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Kalau enggak percaya, coba lah. Insya Allah enggak masuk neraka. Amin. Jangan minta masuk surga. Karena semua umat Muhammad pasti masuk surga. Jangan minta masuk surga. Karena semua umat Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka. Karena tidak semuanya selamat dari neraka. Jadi kalau gitu, Ustaz Saman enggak pernah minta masuk surga? Minta. Saya minta. Supaya kalau saya bilang, jangan minta masuk surga. Supaya bapak-bapak enggak minta. Saya minta. Makanya nanti saya duluan. Pas saya masuk. Loh, jemaah kok enggak masuk? Jemaah enggak ada yang minta. Kenapa enggak? Kata Ustaz Saman, jangan. Rupanya dia minta. Itu trik. Trik itu tipuan. Orang nipu enggak diterima Allah. Orang yang menipu bukan golongan kami. Ada masjid cantik. Bagus. Tapi di pinggir jalan. Susah mau tablik akbar. Kamu enggak ke masjid? Enggak apa Ustaz. Kenapa? Enggak ada tempat parkir. Nih, masjid cantik. Bagus. Lapangan parkir luas. Mau buat MTQ? Bagus. Permainan kan? Sementnya belum kering. Sekarang kalau ada acara musabah kotilawatil Qur'an, modal yang paling besar adalah buat astaka. Buat pentas. Dibuat dari triplek. Satu bulan dibuat, turun hujan. Begulung. Kritik. Nanti tahun depan mau buat MTQ, buat lagi. Habis anggaran uang rakyat gara-gara buat astaka. Tapi hari ini tidak ada alasan buat astaka karena sudah permanen, cantik, dan bagus. Cerdas. Orang suka marah, cerdas. Kalau ada orang suka marah, enggak cerdas, pindah hari ini juga. Gimana caranya biar supaya uang rakyat tidak bocor, tidak habis, hanya untuk beri triplek. Buat astaka permanen. Lomba cerdas-cerman isi kandungan Al-Quran. Buat di sini. Lomba azan satu kabupaten. Buat di sini. Untuk apa lomba azan? Siapa yang akan mengumandangkan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar satu kali lima kali satu hari. Kalau tidak anak-anak muda kita. Betul? Lomba azan dalam rangka menyambut satu mu'aram. Tahun baru seribu empat ratus empat puluh dua hijrah. Lomba azan antar SMP dan SMA sesuka marah. Juara satu berangkat haji dan umrah. Setuju? Setuju. Yang kaya-kaya itu. Buat proposal. Mana yang kaya-kaya? Bapak mau masuk surga? Mau. Berapa tiket? Begitu. Maka yang juara satunya itu nanti yang azan. Jau maaf pun semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang azan? Itu yang anak muda milenial. Ini yang azan nomor 99. Allah. Kita belum lahir, dia sudah azan. Sekarang kita udah tua, masih dia juga lagi. Kan kasihan kita. Dia yang azan, kita yang khawatir. Bisa sampai habis apa enggak? Masjidnya sudah bagus. Infrastrukturnya sudah mantap. Tanah lapangan sepak bola bisa dibuat menjadi lapangan masjid. Lalu anak muda main bola di mana? Kita tidak ingin ada azan berkumandang. Ayyalah salah. Anak-anak muda di bawah. Go! Bukan itu yang kita inginkan. Kita tidak mau. Bilal sedang ikhoman. Kada kawamati salatu, kada kawamati salat. Outside. Kata mereka di bawah. Kita tidak ingin itu. Kita mau anak-anak muda sehat. Sebelum azan maghrib berkumandang 30 menit, mereka sudah pulang karena menghormati masjid. Bagus enggak tanah lapang di depan masjid? Bagus! Mereka tidak akan main bola. Karena hormat. Karena segan. Ada kiai. Ada tuan guru. Ada ustaz. Tapi yang paling penting, ini mesti dikawal pak polisi dan satpol PP. Kalau ada yang main bola waktu azan, tangkap. Masukkan ke penjara. Habis salat, keluarkan lagi. Setuju apa enggak setuju? Ini radikal semua. Tata Ibi, yang dimuliakan Allah SWT, kebanggaan saya adalah ketika ada orang-orang yang punya segenggam kekuasaan di jalan tangannya, dipakainya untuk menolong agama Allah SWT. Ya Allah, Bapak Kapolres kami, Bapak Dandim kami, Bapak Anggota Dewan kami, Bapak DPD kami, Bapak Bupati kami, Bapak Wakil Bupati kami, jadikan mereka orang-orang yang amanah menolong agamamu dengan kekuasaan mereka ya Allah. Tidak ada gunanya cerita agama kalau sudah pensiun. Ini sudah pensiun, baru cerita agama. Ustaz Somat, apa yang bisa kita lakukan? Udahlah Pak istighfar aja. Ustaz Somat, kami menghadap Ustaz, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong agama Allah? Bapak sekarang kerja apa? Gendong cucu. Udahlah Pak, siap-siapkan aja kan kapat. Sekali ada kekuasaan di tangan, mumpung tanda tangan masih laku, pakailah untuk menolong agama Allah. Tegakkan masjid berdiri megah, sumbangkan tanah lapang untuk anak muda lari-lari lompat-lompat, tapi mereka tidak akan pakai celana pendek di sini. Kenapa? Karena tanah lapangnya di depan masjid. Betul. Anak-anak muda di sini, kalau pun main bola, mereka tidak akan pakai celana pendek. Kalau pun celana pendek, tetap pakai celana karet, tertutup-lutup. Di tempat lain, nggak pakai celana. Pakai sarung. Di tempat lain, dia tidak segan. Dia tidak hormat. Tak ada kalimat Allah. Tidak mengingat Allah. Tidak mengagungkan Rasulullah. Tapi di alaman masjid agung Sukamarah. Kalau ada yang celana pendek, hei, yang dia celana pendek. Pergi pula. Tidak ada celana panjang saya. Yang panjang itu kau potong. Kenapa? Segan. Kita depan masjid, ada sungkan, ada nggak enak hati, ada perempuan nggak pakai jilbab lewat. Hei, kamu kok nggak pakai jilbab? Ini kan lingkungan masjid. Masjid, mohon maaf. Aku bencong. Mohon maaf. Saya kadang kecepul. Nanti kalau mau di-upload, tolong bagian itu tadi potong. Takutnya bencong-bencong tersinggung. Dilaporkannya saya ke Polres. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid bangunan diambil dari tiga huruf, sa-ja-da. Masjid. Alasnya sajadah. Kan ada judulnya tuh, sajadah cinta. Udah keluar sinetronnya? Belum? Nanti, taksikan di bioskop terdekat. Bintang utama, Abdul Som. Belum. Masjid diambil dari tiga huruf, sa-ja-da. Sujud. Gerakan sholat yang paling lama, tegak, duduk, apa sujud? Sholat. Apa sujudnya lama? Yang lama kan tegak? Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir sholat kapan? Yang paling lama tegak. Setelah itu duduk. Rabbi filli war amni wa jiburni warfa'ni warzuqni wa adini wa amfi'ni wa afu'ani. At-tahiyatul barakatuh. Salawatu ta'ibatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat tangan kanan? Oh iya. Iya. Justru yang paling sebentar itu sujud. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Itu dah lama, betul. Banyak yang cuma tegak lagi. Tegak lagi. Tegak lagi. Bapak kerja di mana? Kantor pos. Kantor pos kan stempel kan cepat. Yang paling lama itu tegak. Bahasa Arabnya tegak itu koma. Bahasa Arab itu berdiri koma. Sedangkan di ruang ICU itu koma. Koma pakai kop tegak berdiri. Jadikan laulah dipakai paling lama berdiri. Mestinya tempat ini bukan masjid. Tapi maqam. Maqam Ibrahim. Tempat tegaknya Nabi Ibrahim. Makanya ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan semua yang adil ini melihat tempat tapak kaki Nabi Ibrahim. Kisah berangkat umrah ke Tanah Suci Makkah Al-Muqarah. Melihat dengan mata kepala. Ini tempat tapak kaki Nabi Ibrahim. Dulu waktu saya berangkat haji, umrah. Melihat tempat tapak kaki Nabi Ibrahim. Dulu kami begini melihatnya. Oh ini tempat. Sekarang enggak. Sekarang membelakang ini sambil. Jangan maaf sekalian. Saya sedang berada di makam Nabi Ibrahim. Memang dunia udah mau kiamat sekarang. Sedangkan yang dimuliakan Allah SWT. Kalau lah tempat ini disebut dengan tempat duduk. Bahasa Arabnya duduk. Tiga kurup. Jalasa. Tempat duduk. Majlis. Majlis ulama. Tempat ulama. Duduk-duduk. Majlis perwakilan rakyat. Tempat wakil rakyat. Duduk-duduk minum kopi. Majlis tempat duduk. Makam tempat berdiri. Tapi bukan itu yang dipakai. Ini adalah masjid. Apa maknanya? Bukan tempat berdiri. Bukan tempat duduk. Tapi disini adalah tempat orang bersimpuh sujud. Kepada Allah SWT. Siapapun yang masuk ke dalam. Bupati. Wakil Bupati. DPRD. DPD. Kapolres. Dandim. Forkompinda. Siapapun yang masuk ke dalam. Maka dia mesti bersujud. Menempelkan kening ke lantai. Tentang-tentang pejabat. Tidak mau menempelkan kening ke lantai. Ditempelkan ke tiang. Allahu akbar. Jangan dibayangkan. Nanti kita tahu sendiri. Apalagi pas sedang makan pedas. Tidak ada orang yang menempelkan kening ke lantai ke lantai kecuali orang-orang yang rendah dirinya. Direndahkannya ke lantai tanah. Kau diciptakan dari tanah. Lihat-lihat tanah. Inilah asal kejadian kita. Lihat warna tanah. Lihat warna kulit kita. Saya agak putih dikit. Jadi susah untuk. Lihat warna tanah. Lihat warna kulit kita. Ambil tanah. Cium bau tanah. Cium warna kulit kita. Sebelas-dua belas. Yang disombongkan itu apa? Makanya kita dibuat ceramahnya tidak di dalam masjid. Kenapa tidak di dalam masjid? Orang sebanyak ini kalau dimasukkan ke dalam masjid dua kemungkinan. Masjid itu meledak atau orangnya meletup? Sebanyak ini penuh full. Masya Allah. Tabarakallah. Ini paling-paling yang bisa masuk. Ini setengah masjid. Nampaknya sudah sebesar ini pun masjid Agung Sukamara. Perlu ditambah sebesar ini satu lagi. Betul? Terus yang ngisi siapa? Apa ibu yang diuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ini tempat masjid. Ini tempat sujud. Ini tempat bersimpuh. Hai orang yang galau. Hai orang yang susah hati. Hai orang yang sudah ngomong ke manusia. Nggak ada yang mau dengar. Bicara ke tetangga mereka marah. Bicara ke atasan mereka risau. Berbisiklah ke tanah. Angkat dua tanganmu. Katakan Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Habis itu berbisiklah ke tanah. Insya Allah makhluk-makhluk di langit akan mengaminkan doa-doa. Ibu yang galau karena suaminya dilarikan pelakor. Ngomong di Facebook jangan. Coba buat di Facebook. Suamiku dilarikan orang. Langsung di komen. Mampus, mampus, mampus. Semua kawan-kawan itu nggak ada yang benar. Cuman ketawa di atas penderitaan kita. Kemana kita mengadu. Masalah ini besar. Ada yang lebih besar. Masuk ke dalam masjid. Angkat kedua tangan. Engkau lebih besar, ya Allah. Allahu Akbar. Tapi kalau perempuan suara nggak boleh kebanyakan. Kalau tak ada lagi makhluk di bumi ini yang mau mendengar suara hatimu. Tak lagi mereka bersedia mendengar keluh kesahmu. Angkat kedua tanganmu. Tempelkan keningmu ke lantai. Berbisiklah kepada tanah. Malaikat-malaikat di langit akan mendengar doa-doamu. Bukan hadis nabi. Dapat saya di grup WhatsApp. Setelah keng dimuliakan Allah SWT. Makanya yang galau-galau ke masjid. Ini galau ke karaoke. Lagu dangrut. Eh, nggak boleh di masjid. Lagu satu. Nggak hilang galau. Lagu dua, makin galau. Lagu tiga, error. Lagu empat, hang. Lagu lima, agak slow. Keluar dari karaoke, santai. Kenapa? Makan pilanjing gila. Sakau. Tidak ada obat mengatasi masalah hidup. Kecuali kembali ke masjid. Masjidnya sudah bagus. Tak ada alasan. Di tempat lain mungkin. Kenapa nggak ke masjid? Masjidnya jelek. Hati saya di rumah susah, Pak Ustaz. Sampai ke masjid. Lebih susah. Kenapa? Ketua masjid baca pahuman. Sholat Jumat ini akan masuk waktu jam 12. Sebelum khotib naik mimbar. Perlu diumumkan. Utang masjid kita 300 juta. Pingsan dia masuk. Sudah lah di kantor ditekan atasan. Di jalan kena tilang ditangkap razia. Di rumah ditekan istri. Dia mau mencari ketenangan di masjid. Ketua masjid pun bersih namu matanya. Kenapa sedekat sedikit betul? Masjidlah tempat mencari keterangan jiwa dan batin. Betul? Ini ceramah saya. Ini pemanasannya ini. Ini ceramah pemanasan. Yang asli penceramahnya nanti tanggal 9. Nantikan di masjid Agung Sukamara. Bersama dokter Das'at Latif dari Makassar. Hebat enggak dokter Das'at Latif? Pemanasannya Ustaz Abdul Somad. Beliau senior saya. Dia dokter saya LCMA. Dokter S3. LCMA S2. Apa dulu pesan dokter Das'at Latif ke saya? Ustaz Somad. Dimanapun orang sudah berkumpul. Ceramahlah engkau. Karena manusia makhluk Allah. Sudah mau mendengar. Apapun yang kau sampaikan. Sampaikan ayat Quran. Sampaikan hadis Nabi. Sejak mendengar ucapan beliau itulah saya ceramah. Enggak berhenti. Asal ada orang kumpul saya ceramah. Asal ada orang kumpul saya ceramah. Di pesawat pun hampir saya ceramah. Asal nampak saya orang berkumpul. Langsung. Assalamualaikum. Itu pesan dokter Das'at Latif. Dimana kau lihat ada orang berkumpul. Bicaralah. Karena ada masanya. Nanti kau bicara. Orang tidak mendengar. Atau orang mendengar. Tapi kau sudah tidak bisa lagi bicara. Apa maknanya? Mumpung masih hidup. Kita beramal so. Soleh. Bukan somat. Sudah laki yang dimuliakan Allah SWT. Ustaz ceramah berapa lama ini? Biasa. Seperti yang tertulis di botol. 600 ml. Mumpung matahari belum menampakkan cahaya. Nampaknya matahari ditunda terbit hari ini. Kenapa? Karena doa orang suka marah yang begitu banyak. Ya Allah. Jangan terbit matahari. Kalau panas kami tak sanggup mendengar ceramah. Ustaz somat. Akhirnya tertunda hari ini. Masya Allah. Kasian tukang jual es. Pelajaran yang pertama. Kalau mau amal tetap abadi. Walau tidak lagi jadi bupati. Tidak jadi gubernur. Tidak jadi presiden. Tidak jadi menteri. Tidak jadi direktur. Tapi tetap dapat amal mengalir. Maka bangunlah masjid. Bangun rumah yang besar. Tinggal. Beli mobil yang besar. Tinggal. Nikah dengan bini yang besar. Tinggal. Mohon maaf ibu-ibu. Saya hanya untuk mensejajarkan aja. Rumah besar. Mobil besar. Kebetulan aja. Takutnya saya nanti dituntut pula. Persatuan bini-bini besar. Menuntut Ustaz Abdul Soma. Susah ceramah zaman sekarang. Banyak orang tersinggung. Saya kasih tahu dari awal. Jangan tersinggung dengan ceramah saya. Karena ada beberapa jamaah yang tersinggung. Pulang mati. Mana yang kekal abadi? Masjid. Masjid Buya Hamka. Masjid Syekh Hashim As'ari. Masjid K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Pesantren Tebu Irang saya ziarah ke sana. Sampai hari ini kekal abadi. Mereka meninggal setengah abad sudah lamanya. Tapi tetap mengalir ke makam mereka. Insya Allah. Setelah ceramah Ustaz Somad. Bermunculan masjid-masjid baru di Sukamara. Dan Abdul Somad tetap dapat pahalanya. Inilah namanya MLM. Multi Level Marketing. Bukan mulut ke mulut. Luar biasa. Begitu malaikat bertanya. Kau dari mana? Sukamara. Yang tempat banyak masjid itu? Iya. Kenapa kau bangun masjid? Karena ceramah Abdul Somad di halaman Masjid Agung Sukamara. Mengajak semua pejabat orang kaya membangun masjid. Saya pun termotivasi dan bangun masjid. Kalau gitu sebagian pahalanya kami alirkan ke dia ya. Jangan. Mereka tetap ikhlas. 100 bapak dapat. 100 juga untuk saya. Tanpa mengurangi pahala bapak ibu sedikitpun. Jadi bapak ibu jangan susah hati. Jangan merasa minta-minta. Oh kamu jadi bangun masjid? Gak jadilah. Kenapa? Nanti pahalanya bagi dua sama-sama. Enggak. Bapak 100. Ibu 100. Saya 100. Tapi ibu kalau bapak bangun masjid. Ibu ikhlas. Ibu siap kalau bapak bangun masjid? Tapi gak jadi beli gelang. Gak jadi beli cincin. Gak apa-apa. Dah siap. Cuma tiga orang yang bilang gak apa-apa. Yang lain gak bersuara. Mama, mama. Papa mau beli tanah bangun masjid. Kata Ustaz Somad ini yang kekal abadi. Gak ma. Kalau ada yang gitu pak. Antukkan kepalanya ketiang. Itu sadis sekali. Tentu mengantukkannya dengan antukan kasih sayang. Sayang. Dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kasih tahu sama dia. Adinda. Jangan beli gelang banyak-banyak. Jangan beli cincin banyak-banyak. Sekarang gaji papa, kamu beli gelang. Sekarang gaji papa, kamu beli cincin. Sekarang kita gak jadi beli tanah, kamu beli anting. Sekarang kita gak jadi beli semen, kamu beli gelang kaki. Kalau kamu ninggal, papa kawin lagi gimana? InsyaAllah pak. Dilemparnya semua gelang itu ke bapak. Ambil lagi semua. Jangan gak percaya, coba pulang dari sini. Kutawa. Ibu-ibu kalau ketawa, nyantral kuat. Kadang dia mau lepas dari atas, lepas juga ke bawah. InsyaAllah. Saya kok hari ini seperti gak ceramah. Seperti ngobrol aja sedikit. Padahal tadi saya, Orang seramai ini gimana nge ceramah dari ujung ke ujung. Ujung ke ujung. Ujung sana Satpol PP. Ujung sana Satpol PP juga. Berapa orang sebetulnya Satpol PP ini pak? InsyaAllah Satpol PP masuk surga sama seragam-seragamnya. InsyaAllah. Kamu rasa banyak-banyak ini. Berapa tiang ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh tiang. Belum lagi yang tiang manual. Ganti-gantian. Tapi petiaknya berkeringat. MasyaAllah. Pesan yang pertama. Wakafkanlah tanah. Wakafkanlah semen. Gak bisa kasih tanah. Semen. Gak bisa semen. Batu bata. Gak bisa batu bata. Yang lebih kecil. Kerikil. Kerikil gak bisa. Pasir. Pasir. Satu truk. Pasir gak bisa. Mati aja lah. Tuh apa kau hidup di atas dunianya. Buat semak suka marah aja. Setelah itu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Saya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Habis ceramah ini bukan sekedar suara saja menggelegar. Bukan sekedar ceramah saja. Anak-anak gak apa-apa saja. Dia sedang menyehatkan badan. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tak selamanya. Buktinya maling sehat-sehat sekarang. Setelah aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Uh, saya sudah ceramah 45 menit. Dari jam 7 sekarang 7.45. Baru poin yang pertama. Kalau gitu sampai jam berapa ini? Setelah aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah yang pertama adalah wakaf. Wakaf tanah. Wakaf jabatan. Wakaf semen. Wakaf kubah. Wakaf yang tukang gambar desain. Dia sedang wakaf juga. Saya yang gambar. Saya yang gambar. Wakaf. Apa yang bisa kau wakafkan, wakafkanlah. Tukang-tukang ikut kau wakaf. Wakaf kasih semen. Wakaf. Tak sanggup kasih semen. Batuk. Tak sanggup. Datang ke sini. Ibu-ibu datang. Bawa teh manis. Goreng pisang. Bawa. Kasih kepala tukang-tukang. Assalamualaikum tukang. Ini bangunan belum selesai. Belum. Ini teh manis. Ini sama. Ini bayar nih. Sorry ya. Setiap tulang-tulang sendi ini ada sodaka. Yang tak bisa sedekah uang. Yang tak bisa sedekah benda. Yang tak bisa sedekah materi. Ikut gotong royong. Ngaduk semen. Lecet tanganmu. Itu yang akan menolong. Lecet tanganmu gotong royong. Mengangkat semen. Ngecor tiang. Itu yang akan bersalaman dengan tangan Nabi Muhammad. Ada tangan yang bersalaman dengan Nabi. Karena tanda tangannya meloloskan anggaran. Tapi ada tangan yang tak berkuasa. Tanda tangannya. Tapi tangannya lecet. Pilihlah. Mau tanda tangan. Atau tangan lecet. Atau tangan ikut gotong royong. Atau tangan ikut masang batu bata. Atau tangan ikut bongkar semen. Asal jangan tangan yang sudah bagus. Cuma nunjuk kiri, nunjuk kanan. Tentang petenteng. Ini nampaknya masjid ini kurang lurus. Ini nampaknya masjid ini kurang bagus. Kalau ada orang-orang begitu nanti. Ambil tali. Sungai dekat dari sini. Sudah laku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dibangun fisiknya, barulah yang kedua. Jangan masjidnya megah dan cantik. Tapi tidak ada sholat berjamaah. Kalau sampai di masjid ini tidak ada azan zuhur. Azan asar. Tidak ada sholat berjamaah. Satu kampung ini digoda setan. Satu kabupaten Sukamarani diganggu setan. Kalau sampai ada masjid yang tidak ada sholat berjamaah. RT-nya kesetanan. RW-nya kesetanan. Kadus-nya kesetanan. Kades-nya kesetanan. Lurahnya kesetanan. Camatnya kesetanan. Sudah sampai itu saja. Bukati orangnya ada di sini. Kalau sampai tidak ada sholat berjamaah. Alhamdulillah. Tadi kami subuh sholat berjamaah. Di tidak tahu apa nama lokasinya tadi. Bingung bangun kami sholat subuh di situ. Ramai penuh dua sok. Rombongan semua. Bapak-bapak yang masyarakatnya ada juga. Ada selesai sholat. Saya tahu mana yang rombongan kami. Mana yang masyarakat. Dari mana ustaz bisa membedakan. Mana yang rombongan. Mana yang masyarakat. Mana yang minta foto. Itu masyarakat. Itu selesai. Boleh itu. Karena yang rombongan udah foto semua di pangkalan bud. Ini kenapa gak turun-turun. Inilah ustaz sholat. Tadi gak ada ditanya. Sekarang ada ditanya juga. Ustaz memang mesti begitu. Dia harus nanya terus. Sudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mewakafkan drone ini pun akan dibalas. Dengan balasan. Wakafkan untuk masjid. Sudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua adalah mengisi masjid. Imam pengaruhnya besar terhadap sholat berjamaah. Makanya imam itu mustidih gaji. Imam masjid al-aram si'abdul rahman sudes. Bapak ibu tahu gajinya? Saya gak tahu. Dari pemerintahan Saudi Arabia. Luar biasa. Imam-imam kita itu imam kabupaten. Dan imam kecamatan. Kalau belum sanggup menggaji sampai imam RW, RT, imam kelurahan. Imam kecamatan saja dulu. Seluruh imam-imam kecamatan disuka marah, dikasih gaji, diadakan fit and proper test. Setuju. Tadi mana duitnya? APBD. Setuju? Siapa yang mengeluarkan APBD? DPR. DPR mengeluarkan. Ketuk Palu. Dengan ini, anggaran tahun 2020 mengeluarkan untuk imam, memandikan jenazah, penggali kubur, muazzin, bilal, majlis talim, guru MDA. Kalau mau negeri ini menjadi negeri yang aman, damai, terbuka pintu berkah, kasih itu uang rakyat, kembalikan kepada rakyat. Setuju? Takbir. Yang paling kuat takbirnya pasti tukang gali kubur. Saya curiga sama ceramah, usah-usah mati. Jangan dia ada kerja sama sama tukang gali kubur. Saya memang dari sekarang, saya adakan MOU dengan tukang gali kubur ini. Nomorandum of understanding between me and you. Supaya apa? Supaya kubur, saya nanti lapang. Pas gali, oh, ini yang selalu memperjuangkan kita. Kita buat ukurannya 50x50. Kuburan saya nanti ada ruang tamunya, ada napurnya, ada springbednya. Bukan itu yang kita maksud. Siapapun yang mati kuburannya tetap 1 meter x 2 meter. 2 meter, Bapak-Ibu, orang yang suka menggeser sempadan batas tanah, walaupun digali 5 meter x 4, kalau pas sudah mau dikuburkan tetap juga tanah itu menyempit. Dorong sendiri itu tanah. Tanah itu cuma nggak ngomong aja. Kalau dia bisa ngomong, masuk lah Pak, masuk. Tidak 1-2. Saya datang ke acara pemakaman. Saya lihat Bapak Tukang gali kubur, menggali itu nggak pakai meteran. Nggak pakai meteran. Terus dia gali pakai bambu. Assalamualaikum, Ustaz Salamat. Waalaikumsalam. Ini Ketua Masjid, ninggal Pak. Bisa Ustaz datang? Oke, I'm coming. Batanglah saya. Dari tempat ngajar, langsung ke tempat pemakaman. Saya lihat sunyi. Loh. Waduh, saya terlambat nih. Nyesal saya. Begitu baiknya Ketua Masjid kok saya datang terlambat. Ketemu sama penggali saya. Pak, Ketua Masjid di sini makam nggak? Iya. Udah selesai. Belum Pak Ustaz, belum datang. Oh, ternyata saya lebih dulu. Nama saya ngobrol di situ. Ini untuk apa bambu ini, Pak? Ini ukuran panjangnya, Pak Ustaz. Jadi ngukur panjang jenazah itu pakai bambu? Iya. Kenapa nggak pakai meteran? Takutnya nanti disalahkan Ali Waris. Ketika jenazahnya masuk, kenapa pendek Ali Waris nyamuk? Ini pasti salah ukur. Padahal bukan salah ukur. Sudah kami ukur benar. Begitu masuk, bengkok lututnya. Mau digali lagi nggak sempat, karena matahari mau tenggelam. Akhirnya gimana? Suruh aja Ali Warisnya naik. Udah kalian naik-naik semua. Jadi yang gimana-naik, Pak? Tenang aja naik. Udah, habis gimana? Kami pijak aja lah. Makanya yang suka geser-geser tanah, silahkan. Silahkan. Kebun sawit. Kebun karet. Batas rumah. Sudah ditetapkan. Badan pertanahan nasional sudah menetapkan batas tanah. Ini pancangnya. Disaksikan. Dipoto. Oke. Janji. Bil. Besok dia geser. Saya nggak ngelarang. Silahkan aja. Silahkan. Tapi tengok nanti. Itu masih dikubur. Belum lagi di akhirat. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menggeser sempadan batas tanah? Taida Sibrin. Sejengkal. Sejengkal kau geser. Kuida. Tuwiqa. Dililitkan ke lehernya. Sab'i Aradin. Tujuh lapis tanah ke bawah. Tujuh lapis tanah akan melilit lehernya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kami nggak pernah geser sejengkal. Terus, lima meter. Tahan kan lah. Nangis di pintu Ka'bah. Ya Allah. Memangnya selesai dengan doa Ya Allah. Ya Rab. La baik Allah ma la baik. La baik Allah sadiqa la ka la baik. Inna alhamda wa ni'mata la kawal muqt. Apa kata malaikat? La la baik wa la sa'dai. Kau tak dapat haji mabur. Hajimu haji mabur. Kerana kau berangkat dengan uang haram. Menggeser-geser tanah. Kau usah tiba-tiba ingat tanah. Makanya jangan saya disuruh ceramah dekat tanah. Sudah laki yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penggali kubur, penggali kubur. Pemandi-pemandi jenazah. Saya banyak cerita dengan mereka. Ustaz Somad. Ada kami memandikan jenazah-jenazahnya bau. Padahal dulu orang kaya. Parfum minyak wanginya banyak. Kenapa? Begitulah Allah menunjukkan di dunia sudah ada. Apalagi nanti di akhirat. Mudah-mudahan kitanya selamat. Kita yang hadir di Husnul Khatimah. Jangan naniaya orang. Jangan zolimi orang. Orang yang mengajar anak kita alib bata. Anak-anak guru MDA. Mereka yang mengajarkan anak kita cara wudu. Cara sholat. Guru fizika. Angkat PNS. Guru kimia. Angkat honor daerah. Guru matematika. Angkat jadi ASN. Guru ngaji. Hidup segan mati. Tak mau macam kerakap tumbuh di badu. Oleh sebab itu Bapak Ibu. Kita angkat harkat martawat mereka ini. Kalau mau Allah tetap menurunkan ketenangan. Dan suka marah tetap menjadi baldatun toibatun warabun wafun. Amin. Ini anak-anak yang sekarang Ibu kendong. Ini anak-anak yang sekarang Ibu bawa hari ini. Ibu-ibu yang hari ini membawa anak. Insya Allah anak yang dibawa pagi ini. Semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Lebih 40 orang mengaminkan. Saya kalau mau dipoto saya harus gitu dulu. Karena banyak foto yang di-share di internet. Yang posinya sedang gak bagus. Sepulut saya senang. Sampai mana tadi? Hilang pula bahan. Anak-anak yang digendong hari ini. Lihatlah bagaimana usaha sih. Bapak enak aja. Dengar ceramah. Ibu yang disebelah mendiamkan anak. Nangis anak. Tenangnya. Nangis anak. Masuk ini ke dalam. Tak juga diam. Nggak kasih creepy. Tidak juga diam. Masukkan cendol. Tidak juga diam. Yuk dah balik. Tapi Insya Allah anak-anak ibu akan menjadi anak yang soleh. Mereka yang akan mendoakan jenazah ibu dan bapak di liang lahat. 20-30 tahun lagi bapak, ibu semuanya sudah mati. Saya hidup. Ustaz ini memang gak enak. Yang giliran hidup dia aja. Kamu mati. Okey kalau gitu kita balik. Di antara bapak, ibu, kelihatannya saya yang lebih dulu. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah bapak. Ustaz tak ingat. Mati gak usah dipesan. Gak usah direquest. Saya berapa kali dikhawatirkan orang mati. Ustaz banyak-banyak minum air putih ya. Nampaknya Ustaz gak lama lagi mati. Eh malah dia mati dulu. Saya gak mati-mati. Diusir, gak mati. Dilaporkan, gak mati. Tapi sampai masanya akan, ma. Malah semangat kali milah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mati jangan takut. Mati jangan cemas. Mati jangan khawatir. Yang perlu kita takutkan adalah Apa yang kita bawa, ma. Mati. Itu mobil yang mewah-mewah-mewah. Cantik-cantik itu. Mohon maaf kalau kebetulan mobilnya yang saya tunjuk. Ada mobil mewah itu dibawa mati? Gak ada. Tapi ada mobil yang dibawa mati. Mana dia? Mobil wakaf ambulan C. Mobil ibu ada lima. Mobil bapak ada tiga. Datang ke masjid. Ini mobil. Saya wakafkan. Untuk apa? Untuk membawa jenazah yang gemuk-gemuk saja. Jenazah Abdul Suhamad jangan. Cukup dipikul. Saya insya Allah ringan. Kemarin di hotel kan ada timbang. Naik saya ke atas. Uh. Ternyata saya sudah bertambah lima puluh tiga. Rupanya pakai sepatu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mobil bisa dibawa mati. Dengan syarat apa? Wakafkan masjid. Serahkan mobil ke masjid. Supaya ada jenazah-jenazah. Ada orang tua. Saya baca di koran. Pasien dari rumah sakit. Karena tidak punya uang. Dibawa naik ojek. Sampai beritanya ke Sukamara. Dibawa naik ojek. Untung tukang ojeknya gak tahu. Pas ditanya. Ini apa? Ikanmu. Kok besar sekali? Ya ikannya besar. Padahal anak dia digulung dalam tikar. Membaca berita itu. Tertawa. Tersenyum. Sambil menangis. Air mata jatuh ke dalam. Kenapa? Karena orang kaya tak peduli. Orang kaya tidak peduli. Dengan keadaan orang miskin. Kamu tidak beriman. Sampai kau sayang kepada saudaramu. Sama seperti sayang pada diri sendiri. Iman bukan diukur dengan solat berjamaah saja. Iman bukan diukur dengan ke masjid. Masjidil Aram saja. Tapi iman diukur bagaimana kita peduli kepada tetangga, saudara, kawan, sahabat kita. Setelah mendengar ceramah ini. Gimana? Siap mewakafkan mobilnya untuk mobil ambulan orang miskin, orang susah? Semuanya yang bilang siap. Semua yang bilang siap tidak punya mobil. Ya Allah. Semua yang hadir ini belilah mereka mobil. Ya Allah. Yang aminnya tidak terlalu kuat. Mobil second. Ya Allah. Sahabat Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Mengapa Abdul Somad tidak berbangga hati pagi ini. Yang merekamnya bukan Menkom Info. Yang merekamnya bukan TV One. Tapi anak-anak soleh. Di tempat lain anak sebesar itu sedang cabut di tepi sungai mabuk lim kambing. Di tempat lain anak sebesar itu sedang cabut main game online playstation di warnet nembak musuh. Tidak mati-mati. Di tempat lain anak sebesar itu. Kemana dia hilang? Sedang melawan bapaknya emaknya Nurhaka. Tapi di Sukamara. Anak sekecil itu datang mendengar ceramah. Mendekati Ustadz. Mengambil gambar Ustadz. Pulang ke rumah. Akan dia tonton. Akan dia ulang. Ada Ustadz dalam kepalanya. Mereka yang akan mewarisi dunia menjadi pemimpin Sukamara 20-30 tahun. Abdul Somad mati dimakan cacing tanah. Tidak apa-apa. Abdul Somad mati ditelan zaman. Tidak apa-apa. Tapi ajaran pengajian. Sedihkah Abdul Somad meninggalkan dunia? Tidak. Karena ada seribu Abdul Somad lahir di Sukamara. Ini anak-anak kecil. Anak kecil pakai jiru bapak. Di tempat lain. Sudah mau mati gak pakai jiru bapak. Sudah tua. Leher sudah macam leher rontak. Tetap juga gak pakai jiru bapak. Lipstick dipasang di atas. Turun ke bawah. Begitu tuh. Celak dipasang ke sini. Luntur. Macem film joker. Masih juga pakai lipstick. Tapi di Sukamara. Anak-anak kecil dipasangkan jiru bapak. Anak kecil jiru bapaknya panjang. Yang nampak hanya wajah dan tangan. Inilah negeri. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ramaikan masjid dengan sholat ber... Suami-suami. Laki-laki. Kalau memang kalian gagah perkasa. Laki-laki yang laki-laki sejati. Bukan yang badannya berotot, tegap, kumis, melintang, tatu kanan dan kiri. Laki-laki yang gagah perkasa. Bukan laki-laki yang bininya empat dan lima. Laki-laki yang gagah perkasa. Adalah laki-laki yang sholat ber... Ini anak-anak gadisku. Yang sampai nanti kalian digoda sama laki-laki. Apa kata mereka? Lautankanku seberangi. Bukitkan kudu'aki. Masjid agung ku lewati. Kenapa itu? Kalau memang kau jantan perkasa, datang kau ke masjid sholat berjamaah. Betul? Ibu, jangan terima calon menantu yang tak sholat. Jangan terima calon menantu yang tak sholat. Jangan terima calon menantu tidak sholat. Tiga kali keulang. Setuju? Awas kalau kalian terima laki-laki sakau. Ya Allah, ibu-ibu ini. Kasilah mereka menantu yang sholat-sholat. Di mana mereka tidak jauh dari ibu. Yang senyum yang lajang aja. Ini anak udah lima sini. Ibu, calon menantu ibu di sini. Kau masih lajang? Ibu, begitu bapak ikut senang. Tidak ada gunanya kaya. Saya sudah banyak lama hidup, banyak dirasa. Jauh berjalan, banyak dilihat. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustad Somad, saya sangka dulu kalau nikah sama dia bahagia. Dia PNS, pengusaha, mobilnya megah, rumahnya mewah. Saya sangka kalau nikah sama dia bahagia. Ternyata Pak Ustad rasanya seperti tidur sama babi hutan. Kenapa gitu, bu? Dia enggak sholat. Apa yang bisa saya lakukan, Pak Ustad? Suami saya enggak sholat. Nyanyi. Sudah ada surat teguran dari anggota DPD. Kenapa nyanyi, Pak Ustad? Bukannya doa. Suami saya enggak sholat. Jadi apa yang saya lakukan, Pak Ustad? Ibu, cukup nyanyi aja pagi-pagi. Apa nyanyinya, Pak Ustad? Sepohon kayu, daunnya rimbun. Serta buahnya, walaupun hidup seribu tahun. Kalau tak sembahyang, apa gunanya? Itu hari pertama. Tengok besok, dia enggak juga berubah. Hari kedua. Hari ketiga. Ini nampak muka aja. Sepohon. Jangan. Itu terlalu keras. Ibu tetap lembut. Berapa banyak laki-laki yang hatinya keras, tapi menjadi lembut kerana kelembutan hati dan doa ibu. Kita doakan suami-suami ibu yang belum sholat, sampai sholat. Tuh, banyak juga ternyata. Ustaz Somad, ceramahnya hanya sampai jam 7.30. Kerana pesawat tidak mau menunggu Ustaz. Pramugari-pramugari sudah siap-siap mau minta foto. Jadi saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Apalah kesimpulan ceramah Ustaz tadi? Dua. Yang pertama, siapkan infrastruktur, wakap tanah, wakap semen, wakap bangunan, wakap mobil, wakap ambulan. Setuju? Yang kedua, setelah infrastrukturnya siap, maka dirikan sholat berjamaah di dalam, angkat imamnya, kasih gaji, buat fit and proper test, adakan lomba azan, angkatan lomba musabah koh imam, adakan lomba marhaban, lomba baca yasin, lomba, pokoknya lomba-lomba segala lomba. Siapa dewan jurinya? Abdul Soman akan datang. Jadi dewan jurinya. Bulan berapa? Bulan Mei. Kenapa mesti Mei? Maybe yes, maybe no. pergi mesti' diashes. Jokor Buru. Kentucky Setup. Sales Brown 아래. Beside. Beside.